Halo selamat pagi teman-teman semuanya apa kabar teman-temanku yang ada di seluruh belahan dunia bertemu lagi dengan saya Bang Loh teman-teman pada hari ini saya akan coba men-share sambungan dari tembakan santet pada seseorang ketika posisi di dalam mobil nah teman-teman yang kemarin saya sudah upload tentang tembakan santet atau santet ditembakkan ke posisi mobil si korban atau si target berada di dalam posisi mobil atau lagi berkendara ya tapi sebelum saya memberikan tipsnya saya ucapkan dulu salam logika berlimpah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang serta juga saya mengucapkan selamat pagi shalom assalamualaikum damai sejahtera umsasiasu dan namun budaya setelah salam kebajikan kepada teman-temanku semuanya dan juga terima kasih teman-teman yang sudah membantu membesarkan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga loncengnya serta terima kasih juga yang sudah menekan jempol atau like komen dan juga share link-link video ini di media sosial teman-temanku semuanya baik teman-teman pada pagi ini saya coba akan info kelanjutan dari santet atau tembakan santet untuk mencelakai seseorang yang posisinya di dalam mobil nah teman-teman kalau kemarin saya sudah kasih tips bagaimana melepaskannya dalam kondisi darurat serangan santet tersebut menyerang teman-teman ketika posisi lagi menyetir atau membawa kendaraan nah kemudian kelanjutannya adalah teman-teman bila mencium bau pada mobil atau di dalam mobil posisi di dalam mobil mencium bau nah dulu saya ada pengalaman ya pengalaman waktu saya mengalami sakit ya mungkin karena saya ditembak-ditembak terus tidak mempan dari jauh ya karena mungkin medianya hanya masuk ke dalam tubuh saya ya tidak 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 berfungsi dengan maksimal akhirnya si pelaku ini memberikan sesuatu atau meletakkan sesuatu di kendaraan saya nah teman-teman semuanya berdasarkan pengalaman saya waktu mengalami sakit juga menerapi orang-orang yang di luar sana yang terkena black magic atau sihir yang untuk mencelakai selain kita belum bersih dari dalam dan dari luar tembakan itu akan datang terus nah ketika kita posisi di rumah dia akan nembak-nembak-nembak terus nah kan kita keluar nih keluar dari rumah kalau kita punya kendaraan artinya kayak mobil itu mungkin rumah kedua bagi kita yang memiliki kendaraan mobil untuk kemana-mana biasanya si pelaku akan mencari akal bagaimana masuk ke dalam mobil kita untuk meletakkan medianya media perantaranya untuk mencelakai lagi lebih maksimal ya untuk mencelakai lagi lebih maksimal teman-teman bila teman-teman pada jam-jam tertentu ini biasanya sering ini mulai sore atau siang dari mulai siang sampai malam bila di dalam mobil kalian mencium bau-bau yang tidak wajar yang saya katakan tidak wajar begini contoh bau kemenyan berarti si pelaku masuk kendaraan ke dalam mobil kamu atau kalian masuk ke dalam kendaraan kalian dan meletakkan benda tersebut di dalam mobilmu biasanya di kantong-kantong tempat duduk atau kursi atau di samping pintu tidak ada kotak-kotak atau di dashboard itu artinya ya sinyal bahwa itu loh targetmu ya itu loh korbanmu ya sudah aku bikin disana sinyal dan kau harus menggerogotinya atau mencelakakannya dan kemudian bau wangi-wangian atau bau bunga-bungaan berarti di dalam mobilmu ada yang dimasukkan semacam minyak di dalam mobilmu diletakkan atau dioleskan atau bunga-bunga atau bungkusan kain-kain yang diolesi minyak ya kemudian bau-bau jeruk nipis ya bau-bau jeruk nipis jeruk purut juga bisa ya jeruk purut juga bisa kalau saya dulu kenanya pakai jeruk nipis dulu jadi jeruk nipis itu dibakar jadi berbentuk seperti wajah sebelah sebelah jeruk nipis itu seperti berbentuk wajah dan dibolongi kayak dibakar matanya makanya ketika saya dulu berkendaraan mata saya itu merah merah kiri-kanan kayak terbakar rasanya di dalam panas benar tidak ada angin tidak ada apa panas tiba-tiba jadi ketika saya berkendaraan suka gak jelas saya lihat nah teman-teman semuanya pesan saya ketika kalian mencium bau-bau tidak wajar yang tidak seharusnya di dalam mobil kalian tolong periksa mobil kalian di dalamnya apakah ada media-media perantara santet atau guna-guna tersebut di dalam kendaraan mobil kalian kenapa karena bila itu ada berarti orang ini melakukan santet dengan maksimal sudah bertekad untuk mencelakakan kalian sudah bertekad untuk mencelakakan kalian dengan secara halus periksa periksa di dalam mobil kalian apakah ada benda-benda dan bila ada berarti siapa yang masuk ke dalam mobil kalian kan tidak sembarangan orang masuk ke dalam mobil pribadi kita berarti adalah orang-orang terdekat yang memiliki akses kepada kita baik teman-temanku semuanya inilah tadi saya berikan semacam tips atau saran bagaimana menanggulangi guna-guna yang mau mencelakakan kita di dalam mobil oke saya bang lo pamit undur dan mengucapkan syukur dan terima kasih i love you i miss you bye-bye semoga berbahaya selamat menikmati selamat menikmati